Halo selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan pagi ini saya akan sharing firman Tuhan yang sebetulnya sudah gak asing lagi sudah sering kita dengar ya saya bacakan Bapak Ibu di Matthew 5 ayat 13-16 kamu adalah garam dunia jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang kamu adalah terang dunia kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi lagi pula orang yang lagi pula orang yang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga Bapak Ibu firman Tuhan ini khusus di ayat 13 mengatakan bahwa kamu adalah garam dunia jika garam itu tawar maksudnya gini jika garam dunia bahwa kamu adalah garam dunia jika garam itu tawar dengan apakah dia itu diasinkan Bapak Ibu kita tahu bahwa sifat dari garam atau rasa dari garam itu adalah asin ya Bapak Ibu terus manfaatnya juga banyak gitu Bapak Ibu ya kalau kita lagi masak gitu ya kalau lagi masak saya suka masakan ya pasti saya memerlukan garam itu untuk supaya masakan itu tidak menjadi hambar gitu ya ada rasanya gitu ada asin-asinnya nah sebetulnya fungsi dari garam dalam Alkitab itu sendiri juga ada Bapak Ibu ya kita bisa lihat di imamat 2 imamat 2 ayatnya yang ke 13 mari saya bacakan dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubuhi garam janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam garam di sini ya Bapak Ibu maksudnya maaf garam di sini digunakan itu sebagai pengawet ternyata untuk menandai ciri dari perjanjian garam antara Allah dan bangsa Israel dan ternyata garam dalam perjanjian Allah itu berarti melambangkan melambangkan kesetiaan dan kelanggengan antara Allah itu sendiri dan bangsa Israel jadi jelas Bapak Ibu kalau garam dalam perjanjian Allah itu melambangkan kesetiaan dan kelanggengan kemudian di ayatnya yang ke 14 dikatakan juga bahwa kamu adalah terang dunia itu sampai pada ayatnya yang ke 16 tadi ya Bapak Ibu nah setelah saya merenungkan firman dari Matius ini saya tuh jadi ingat ingat pepatah Jawa Bapak Ibu pepatah Jawa yang mengatakan maaf karena saya ini dari Jawa gitu ya pepatah Jawa ini mengatakan urib iku urub yang artinya Bapak Ibu bahwa hidup itu menyala ya jadi hidup kita ini memang harus bisa memberikan cahaya bagi orang lain gitu nah ternyata prinsip dari pepatah Jawa tadi itu tepat gitu ya tepat seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada kita sebagai murid-muridnya bahwa dikatakan salah satu identitas kita adalah terang dunia ya yang tadi dikatakan identitas kita itu terang dunia atau lebih populernya adalah anak-anak terang berarti kita yang sudah berpindah dari kerajaan gelap ke dalam kerajaan terang ya oleh karena itu terang yang ada pada kita ini seharusnya kita gak boleh sembunyikan Bapak Ibu seperti yang dikatakan di ayat 14b gitu ya maka kita harus bisa menerangi sekitar kita Yesus kan mengajarkan kepada kita tuh untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik gitu ya tapi coba Bapak Ibu kita lihat apakah apa namanya orang-orang dunia ini gitu ya orang-orang dunia ini itu juga melakukan perbuatan baik atau tidak pastinya sama Bapak Ibu sama kita ya sebagai anak-anak terang ini apa bahwa orang-orang dunia itu juga melakukan perbuatan-perbuatan baik tapi kalau mereka mungkin karena mereka adalah orang dunia ya mereka itu bisa berbuat baik karena untuk menunjukkan jati diri mereka bahwa mereka mampu terus apa namanya mereka mampu terus mereka hanya melakukan perbuatan baik itu untuk mendapatkan ujian gitu ya nah sementara pengajaran Yesus yang kita terima itu berarti tidak cukup untuk kita menjalani hidup yang intinya merugikan orang lain atau tidak cukup memiliki hati yang baik gitu ya Bapak Ibu tetapi akan apa namanya akan ada dampak gitu ya akan akan ada dampak bagi orang lain sehingga kita perlu untuk melakukan kita perlu untuk melakukan hal-hal yang berkatnya itu dapat dirasakan oleh orang lain ya minimal minimal mereka bisa bisa lah untuk melihat gitu apa yang kita lakukan kita perbuat gitu ya seperti bulan lalu kalau Bapak Ibu mengikuti apa mengikuti apa yang disampaikan oleh Mas Cah sama Mbak Eva ya tentang kalau saya ingat tentang kesaksian ya Bapak Ibu jelas bahwa firman Tuhan di Matius 5 ini ada hubungannya dengan kesaksian kita supaya supaya apa supaya mereka itu perlu dipimpin untuk berespon berespon dengan kemuliaan Allah kita bukan untuk memuji memuji diri kita ya Bapak Ibu nah sekarang sering kali bagian yang seperti ini Bapak Ibu maksudnya bagian dari kesaksian ini itu gak mudah gitu ya buat kita sebetulnya ya sebagai orang-orang yang masih ada di dunia ini sebab orang-orang yang di luar sana itu perlu tahu Bapak Ibu perlu tahu bahwa kita ini adalah orang Kristen perlu tahu bahwa kita ini adalah anak-anak terang yang sedang memperjuangkan mereka supaya mereka melihat Bapak Ibu melihat melihat Kristus di dalam diri kita terus mereka juga mendengarkan tentang Kristus lalu dikatakan di ayatnya yang ke-16 tadi ya demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga nah oleh karena itu kenapa filosofi Jawa yang saya katakan tadi urip iku urup benar adanya bahwa hidup kita hidup kita ini harus menjadi menjadi terang ya bukan untuk diri kita sendiri melainkan untuk sekeliling kita oleh karena itu Bapak Ibu jangan sampai jangan sampai pelita yang sudah nyala itu kita meletakkannya salah gitu ya Bapak Ibu kalau dikatakan disini diletakkan di bawah gantang gitu ya tetapi harusnya kita itu kita meletakkan semuanya itu supaya terang itu bisa menerangi semua orang kita meletakkannya di atas kaki dian gitu ya Bapak Ibu nah mari Bapak Ibu kita pergunakan waktu waktu-waktu kita yang ada ini yang pada saat ini untuk supaya kita melakukan apa yang Tuhan inginkan dari kita semua jadi pergunakan waktu yang ada supaya urip tiku-urup yang artinya hidup itu menyala bagi banyak orang nah itu aja Bapak Ibu yang saya bagikan pada pagi hari ini semoga apa yang saya bagikan ini boleh mengingatkan bagi kita semua untuk kita menjadi terang di dalam kehidupan kita sehari-hari mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa Tuhan Bapak yang baik terima kasih karena kami boleh terus diingatkan bahwa hidup kami harus membawa terang bagi orang lain hidup kami boleh membawa dampak bagi sekeliling kami karena identitas kami adalah anak-anak terang dan biarlah tugas kami ini akan terus dapat kami lakukan seturut dengan kehendak mu ya Tuhan terima kasih Bapak untuk kesempatan pagi hari ini terus Tuhan kami boleh bertumbuh bersama-sama dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami di dalam nama Yesus kami mengucap syukur haleluya terima Terima kasih.